selamat menikmati untuk olahraga atletik olahraga atletik adalah gabungan dari jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi jalan, lari, lempar, dan lompat nah untuk hari ini olahraga atletik yang akan kita bahas yaitu lari dan lompat olahraga atletik yang pertama yaitu lari, anak-anak lari adalah aktivitas gerak berpindah dimana kedua kaki ada saatnya melayang di udara untuk dapat melakukan gerakan berlari, kita harus mengetahui beberapa teknik yaitu yang pertama gerakan kaki kaki ditekuk secara wajar agar paha mudah diayunkan ke depan dan ke belakang kemudian, pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung-ujung telapak kaki dengan lutut agak bengkok dan setelah itu gerakan mengayunkan lengan lengan diayunkan ke depan kemudian sikut kita membentuk sudut 90 derajat posisi tangan dengan kaki berlawanan dimana ketika tangan kanan kita maju ke depan maka posisi kaki kita yang ke depan adalah kaki kiri dan apabila tangan kiri kita yang ke belakang maka posisi kaki kanan kita yang ke belakang kemudian sikap badan badan kita harus rileks dengan posisi kepala segaris dengan punggung kemudian pandangan kita arahkan ke depan dan mencondongkan badan kita sedikit ke depan tidak terlalu banyak juga mencondongkannya sehingga kita bisa untuk menjaga keseimbangan tubuh kita nah demikian anak-anak untuk olahraga lari selanjutnya yaitu olahraga atletik lompat untuk lompat yang pertama yang akan kita bahas adalah lompat jauh lompat jauh adalah gerakan berpindah dengan menumpu pada satu kaki dimana dalam penilaian lompat jauh ini yaitu mengukur sejauh mana lompat yang kita dapatkan dari titik tolakan sampai dengan titik kita mendarat teknik-teknik dasar dalam lompat jauh meliputi awalan tolakan melayang dan mendarat pada teknik awalan dimana kita harus berlari sepanjang lintasan awalan kurang lebih 40 sampai 50 meter panjang lintasan awalan akan mempengaruhi terhadap jauhnya lompatan yang kita dapatkan kita juga harus menjaga ritme lari kita dalam awalan sehingga kita akan mendapatkan posisi yang pas untuk menyentuh titik tolakan kemudian teknik selanjutnya yaitu tolakan teknik tolakan ini dimana kita menyentuh kaki kita menyentuh titik tolakan untuk melakukan tolakan dan mengangkat badan kita ke atas dengan posisi kedua langan diayunkan ke depan bagian atas setelah itu kita akan melakukan teknik melayang dimana gerakan melayang adalah gerakan badan kita di udara sebelum melakukan pendaratan hal-hal yang harus dilakukan dalam teknik melayang yaitu kedua lutut kita ditekuk kemudian kedua lengan kita diletakkan di samping badan dan kemudian saat akan mendarat kedua kaki dan lengan diluruskan dan diarahkan ke depan selanjutnya teknik mendarat ketika teknik mendarat kaki kita diluruskan dan tangan kita diluruskan ke arah ke depan kemudian kaki kita dirapatkan dengan posisi tumit jatuh terlebih dahulu ke tanah atau ke titik daratan setelah itu badan kita posisi badan kita jongkok kemudian lutut ditekuk dan kemudian badan diarahkan ke depan setelah itu lengan kita menyentuh titik bendaratan dan dengan pandangan tetap mengarah ke depan nah anak-anak demikianlah teknik teknik untuk lompat jauh demikian untuk pembelajaran PJOK hari ini jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa juga untuk terus berolahraga agar tubuh kita tetap sehat kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga selamat 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 selamat